Jadi, saya pribadi, saya waktu belajar di Jakarta itu saya nggak tahu noun itu apa, verb itu apa, suka. Saya lihat adik-adik teman-teman di Papua belum mendapatkan kesempatan besar seperti saya. Pembelajaran apapun, knowledge yang saya punya, saya tetap pasti bagi gitu. Halo Sobat Satu Nama, jumpa lagi di podcast Papua Corner ya. Sebelumnya, kalau di Papua Corner itu hostnya ada Bang Saud. Tapi kebetulan dia sekarang sudah dimutasi di Jambi, jadi saya ambil alih di satu nama untuk mengisi rubrik di Papua Corner. Karena Papua Corner tentu kita tidak mendatangkan teman-teman dari Batak atau teman-teman dari Jogja ya, khusus teman-teman Papua. Dan hari ini kita sudah datangkan jauh-jauh dari Merauke ya, satu kaks ya, kalau orang Papua itu kita sebut kaks, orang-orang timur kaks, diksa gitu. Ada kakak Sabina. Halo semuanya. Halo, kakak Sabina, apa kabar? Luar biasa. Oke teman-teman, jadi kakak Sabina ini salah satu, bukan mahasiswa magang ya. Ya pemagang gitu ya, pemagang tapi dia sudah punya pengalaman banyak sebenarnya di NGO. Sudah bekerja di mana-mana dan punya kesempatan untuk mungkin belajar atau mengisi waktu luangnya dengan terlibat di pekerjaan pukulan satu nama selama kurang lebih 4 bulan terakhir ya kakak Sabina. Ya benar. Oke, di bagian ke? Keuangan. Keuangan, oke. Kita tanya hal-hal sepede dulu kak Sabina. Oh baik. Di Papua di daerah mana nih asli? Oke, saya tinggalnya di Merauke, tapi aslinya suku Muyu. Suku Muyu? Ya benar. Suku Muyu itu sebarannya itu bagian dari suku di Papua bagian apa tuh kakak? Kalau suku Muyu itu bagian dari Papua Selatan, tapi tepatnya di, kalau dari Merauke utaranya, di utaranya Papua Selatan. Oke. Ya, Bovendigul. Di utara, Bovendigo? Bovendigul. Bovendigul, sorry guys. Benar. Kak Sabina, kalau apa ya? Mungkin teman-teman perlu tahu sedikit, Kak Sabina salah satu orang yang, perempuan ya, yang punya kesempatan untuk dapat beasiswa dari LPDP ya. Ya benar. Kak Sabina, ceritain sedikit dong. Bagaimana ceritanya sampai bisa lolos dulu. Oke, jadi saya menerima beasiswa LPDP untuk periode 2 tahun 2022. Jadi saya waktu itu, kalau tidak salah, pertengahan tahun ketika LPDP buka seleksi untuk periode kedua, saya coba apply. Di mana ada beberapa tahap. Yang tahap pertama yaitu ada administrasi. Jadi saya mengisi form data di dalam LPDP itu identitas saya, terus mengapa saya bersekolah, ingin bersekolah, alasan saya, apa kontribusi saya untuk Indonesia setelah pulang, I mean setelah selesai S2 misalkan. Nah itu saya coba tulis dalam sebuah SI, setelah itu mereka menerima, saya lulus administrasi. Selanjutnya saya masuk dalam tes, tes namanya fisikotest. Jadi disitu kami dimilai dalam arti mengerjakan beberapa soal untuk melihat kemampuan kami. Jadi saya lulus dengan skor yang ditentukan oleh LPDP. Oke, selanjutnya proses yang ketiga dalam seleksi itu wawancara, di mana itu proses yang sangat challenging kalau untuk teman-teman Papua ya. Di mana mereka mau menilai nih, kamu layakkah tidak mendapatkan beasiswa. Jadi disitu ada tiga panelis, tiga penilai ya. Jadi dari LPDP sendiri, psikolog, sama dosen atau peneliti yang relate dengan bidang yang kita akan kuliah. Tapi kalau itu Kak Sabina konsentrasi studi ya, atau pilih jurusan apa nih di kuliah lanjutan ini? Jadi saya ambilnya community development, community development, tapi S1 saya agribisnis. Itu bagaimana disini tanya? Ada sedikit kaitannya atau tidak? Atau jauh sekali? Ya itu kan di luar benang merah ya, dalam arti apa sih kaitannya ya. Jadi saya tidak langsung ucuk-ucuk kuliah, selesai kuliah S1 langsung apply beasiswa, tidak? Karena pastikan mereka tanya, apa hubunganmu waktu kuliah S1 dengan sekolah nanti S2? Jadi saya dedikasi dengan beberapa kegiatan sosial. Seperti apa Kak Sabina? Ceritain. Oke, jadi karena saya, saya cerita lagi ya, flashback ya. Oke. Lebih banyak ini. Kita punya waktu 2 jam ke Sabina. Tama ya. Jadi awalnya itu, sewaktu saya SMA, saya di mendapatkan beasiswa dari pemerintah Provinsi Papua, yaitu bersekolah di Yohanesurya. Di mana itu Kak? Di Yohanesurya di Tangerang. Tangerang, oke. Jadi saya sudah SMA, sudah sekolah di Tangerang. Tangerang. Oke. Setelah itu saya dikasih kesempatan hampir 2 tahun, sekolah di sana SMA. Setelah itu lulus, saya langsung melanjutkan studi S1 saya di Universitas Brawijaya, bidang agribisnis, Fakultas Pertanian. Itu full cover by pemerintah Provinsi Papua. Oke, berdasarkan motivasi itu, saya pulang ke Papua. Jadi di Merauke, saya sebelum kerja, maksudnya bergabung di beberapa NGO, saya kerja di Bank Swasta, di salah satu Bank Swasta di Merauke. Dan seiring waktu, beberapa bulan setelah saya join di Bank Swasta tersebut, ada salah satu teman saya, yang mengajak saya untuk join NGO. Jadi secara volunteering. Jadi hampir kurang lebih 3 tahun, saya volunteering di salah satu NGO di Merauke. Pure, tanpa dibayar sama sekali, kami dedikasi untuk mengembangkan literasi di Merauke. Seiring waktu, hampir 3 tahun itu juga, saya dipercaya untuk ada proyek di Bintuni. Jadi, saya keluar dari bank, terus saya melanjutkan proyek pendidikan di Bintuni. Dari proyek di Bintuni, makanya saya tahu satu nama. Oke, jadi Kakak Sabina dengan satu nama itu ketemunya di Bintuni. Ya, benar. Oke Kak Sabina, mungkin banyak cerita ya, kalau kita mau flashback banyak cerita di belakang. Tapi, tadi kita kembali sedikit soal kesempatan untuk dapat beasiswa kuliah di New Zealand ya? Iya. New Zealand kan? Rencananya kuliah di New Zealand. Oke, rencananya di sana. Apa sih mimpi besar dari Kak Sabina? Tentu dengan Papua atau kemudian dengan target Kak Sabina sendiri untuk ikut beasiswa itu? Apa mimpi besarnya Kak Sabina sebenarnya? Oke, jadi berdasarkan pengalaman saya kerja di Merauke, di NGO Relawan. Terus saya dipercaya untuk kerja di Bintuni, untuk proyek Bintuni. Saya lihat adik-adik teman-teman di Papua belum mendapatkan kesempatan besar seperti saya. Dalam arti dari SMA sudah diberkati dengan dapat beasiswa ke Tanggerang. Terus kuliah S1-nya di full cover by government Papua. Nah, hal-hal seperti itu yang teman-teman, adik-adik di Papua lain tidak memiliki, tidak mendapatkan. Makanya itu salah satu beban moral saya sih. Makanya saya pulang Papua. Jadi, sebagai orang Papua asli, saya harus share knowledge yang saya dapat. Kesempatan-kesempatan itu harus dibagi. Iya, betul. Dalam kitab sucikan, berkat harus dibagi. Makanya ketika kita bagi berkat, sama saja kita belajar lagi. Jadi, kalau kita menyampaikan informasi apapun, pembelajaran apapun, knowledge yang saya punya, saya tetap pasti bagi. Oke, jadi apa ya? Sebenarnya Kak Sabina berangkat dari mimpinya, kemudian melihat tidak semua teman-teman di Papua itu punya kesempatan seperti Kak Sabina. Jadi, ya tugasnya sekarang adalah membagi kesempatan, membagi itu ya, berkat tadi ya. Menabur benih. Menabur benih, oke. Benih keadilan. Oke, Kak Sabina. Terus sebenarnya ke Jogja, terus kemudian Magang ini, sambil menunggu apa Kak Sabina? Oke, jadi di LPDP itu, itu salah satu programnya Putra Putri Papua, itu memberikan kesempatan kepada kita orang Papua khususnya. Jadi, kita daftar LPDP itu tanpa sertifikat bahasa Inggris. Wow, luar biasa kan? Hanya Papua yang dispesialkan seperti itu. Jadi, ada program namanya pengayahan bahasa. Tapi kalau misalnya saya NTT kan, saya pindah penduduk di sana, itu yang tadi sertifikat bahasa Inggrisnya tidak bisa-bisa dihilang. Tapi ada beras waktunya. Tapi kalau untuk teman-teman Indonesia, saya maksudkan timur, itu ada juga pengayahan bahasa. Tapi nilai sertifikat bahasanya tidak disetarakan dengan teman-teman dari yang reguler. Jadi, ada kalau tidak salah itu minimal, kalau saya tidak salah ya, 500 tofelnya itu sudah bisa. Itu pun difasilitasi pengayahan bahasa juga kayak teman-teman dari Papua. Jadi, kita punya kesempatan yang sama. Tapi bedanya tanpa sertifikat bahasa untuk teman-teman Papua seperti itu. Lanjut lagi tadi. Oke, setelah itu, saya dikasih kesempatan 6 bulan belajar bahasa di Universitas Indonesia, di salah satu lembaga bahasanya. Tetapi, IEL saya belum cukup. Makanya, pemerintah Indonesia lewat LPDP memberikan kesempatan lagi untuk extension di UIN Suka. Jadi, saya belajar di UIN Suka, belajar bahasa Inggris lagi 3 bulan. Jadi, mulai bulan Oktober sampai saat ini saya di Jogja. Nah, 3 bulan, jadi mulai Oktober sampai, kalau tidak salah, akhir Desember, kami belajar bahasa Inggris dulu. Kalau betul kita pindah ke bahasa Inggris ya, sekarang. Bisa, bisa. Oke, sayang, ditantang. Sambas ini, setelah buruk guys. Jadi, Telkas Emina ternyata punya kesempatan belajar lagi ya untuk memperdalam bahasa Inggris supaya kita betul-betul ke sana itu siap ya. Ya, karena bahasa ini kan sebagai alat atau sebagai instrumen kita bisa belajar ya. Ya, benar. Kalau kita keterkendala bahasa ya, bagaimana kita bisa memahami mata kuliah atau pelajaran-pelajaran di sana. Jadi, rencananya kapan nih, Kak Sabina? Mungkin waktunya, spill-spill sedikit nanti ke New Zealand itu kapan? Oke, jadi ada ceritanya nih. Jadi, saya belajar di UIN suka, tapi saya belum lagi, belum achieve, maksudnya belum mencapai lagi tingkat bahasa Inggrisnya saya, score IELTSnya saya. Jadi, saya coba dengan apply salah satu program bernama Inspirasi. Jadi, program Inspirasi itu, dia seperti program pengembangan capability untuk putra-putri di Indonesia Timur, untuk mengembangkan semacam young leaders gitu. Jadi, semacam pengembangan kapasitas. Jadi, saya mendapat kesempatan, saya mewakili bersama dua teman yang lain untuk tahun ini mewakili Papua. Jadi, untuk Papua, tiga orang yang terpilih. Termasuk Kak Sabina ya? Ya, benar sekali. Jadi, dari itu, sambil saya proses inspirasi, saya meluangkan waktu saya untuk magang di satu nama. Kenapa saya pilih satu nama? Saya mau tanya itu, kenapa satu nama? Oke, berdasarkan tadi, saya kerja di Bintuni, dan saya memiliki waktu kosong di Jogja. Dan selain itu, saya pikir ketika kalau jika saya pulang Papua, air saya belum cukup, di Papua akses untuk tes bahasa Inggris kan minim sekali. Ya, terbatas ya. Ya, terbatas. That's why saya putuskan untuk, ah, saya stay di Jogja dulu. Oke. Oke. Jadi, saya stay di Jogja, sambil menunggu itu ada salah satu rekan, waktu itu kalau tidak salah dia mantan PM di Bintuni untuk proyek ekonomi ya dari satu nama. Beliau menyarankan ke saya untuk coba gali potensi diri, dalam arti belajar lebih di satu nama. Dan saya dikasih kontaknya Pak Edi, direktur di sini, dan saya dibukakan ruang sebesar-besarnya oleh satu nama untuk belajar di satu nama. Luar biasa sekali satu nama. Jadi itu ceritanya. Jadi ya, sudah pernah ketemu dan akhirnya bersuah lagi gitu ya. Ya. Kalau sepina bersuah lagi, kesempatan kan ada di Jogja, jadi akhirnya pilih satu nama. Ya, benar. Kalau begitu, I want to give your, apa ya. Mas ingin sedikit ya. Kalau ini, Kak Sabina, apa hal unik ya kalau kita bicara soal magang gitu ya. Tentu ada teman-teman magang, ada, siapa namanya, Muti di belakang kamera teman-teman. Yang bantu kita untuk produksi podcast juga. Anak-anak, Kak Sabina juga di keuangan ada dua orang ya, anak-anak magang dari mahasiswa UMJ kalau tidak salah. Sebenarnya, dengan pengalaman magang kurang lebih empat bulan dan sudah selesai, apa hal unik? Yang mungkin sangat diingat begitu buat Kak Sabina kalau magang ada satu nama. Oke, hal unik itu berdasarkan pengalaman saya bekerja, itu lingkungan. Jadi, satu nama itu menjadi rumah untuk saya. Oke, rumahnya. Kenapa rumah? Karena kalau kita lihat, bukan lihat sih, merasakan rumah itu kan pasti tempat yang nyaman. Ya. Ya, jadi ketika kita nyaman, pasti mau statusnya magang atau volunteer, kita akan tetap datang. Nah, jadi satu nama itu membuat dan saya rasakan sendiri itu adalah tempat yang five-nya positif. Oke. Orang-orangnya sangat positif, apalagi saya rasakan dua teman saya yang magang dan beberapa pegawai satu nama yang di finance juga. Ketika kita ditekan dalam pekerjaan, mereka tetap five-nya merespon dengan baik, terus tidak memberikan, bikin kita tidak nyaman di satu nama, maksudnya di lingkungan. Nah, hal-hal begitu yang saya suka sekali dan saya merasa diterima begitu di rumah sendiri gitu. Makanya status saya sebenarnya volunteer di sini, tapi saya dedikasi diri saya setiap hari untuk datang, karena saya yakin satu nama ini menjadi rumah untuk saya, untuk belajar. Dan itu sebenarnya temuan apa namanya, pencarian ya, ya kakak ya. Jadi, kita menemukan sendiri motivasi ketika magang, jadi buat teman-teman yang magang, ya mungkin tidak semua tempat magang itu, kalau definisi rumah itu tidak semua ideal gitu ya, tapi berdasarkan pengalaman dari kak Sabina cerita di satu nama seperti itu. Jadi, buat teman-teman yang mau magang, tidak usah canggung. Datang saja kita, terima kok. Saya sangat rekomendasi satu nama. Oke, kak Sabina, kita kembali sedikit lagi. Apa ya pertanyaan? Atau kak Sabina mau tanya saya, boleh lho? Oke, oke. Oh, kak sudah berapa lama di satu nama? Oke, saya di satu nama dulu juga volunteer, kak. Oh, gitu. Iya, ya. Saya di 2017 atau 2018, saya volunteer, karena saya komunikasi waktu itu, jadi ada salah satu program peduli namanya ya, program peduli. Saya ada teman, salah satu teman saya yang baik sekali, saya tidak usah sebut namanya karena dia sombong, yang ngajak saya ke sini terus kemudian, apa namanya, terlibat di, jadi volunteer. Setelah kurang lebih saya magang tiga bulan ya, setelah saya pergi, saya dipanggil lagi oleh satu nama gitu, untuk apa namanya ya, bahasa kerennya sekarang freelance gitu ya, freelance untuk videografi, fotografi gitu, buat konten-konten satu nama. Setelah itu, saya selesai lulus, saya pulang kampung di Flores. Oh, aslinya Flores? Flores. Jadi, saya pulang terus kemudian saya studi lagi S2, sama dengan Kak Sabina, jadi studi S2 kan mata kuliahnya tidak terlalu banyak tuh kan. Ya, benar. Kalau cuma studi saja, terus kemudian pulang kos, ya kayaknya tidak terlalu bagus gitu ya, akhirnya saya datang ke satu nama, apa namanya, tidak ada tuh, buka luangan untuk magang, saya datang saja, tanya pekerjaan bisa, apa yang saya bisa kerjakan. Akhirnya saya dipercayakan untuk bikin-bikin podcast kayak begini, sampai sekarang. Bukan sampai sekarang ya, beberapa bulan, terus kemudian, karena saya sudah lulus, jadi saya harusnya punya hak juga untuk bekerja ya, akhirnya saya direkrut, tidak jadi volunteer lagi, tapi jadi pekarya gitu. Wow, luar biasa. Kurang lebih mungkin sudah dua tahun lah ya. Iya, dua tahunnya berkarya di satu nama ya. Berkarya di satu nama. Luar biasa sekali. Ada lagi? Artinya cukup. Kak Sabina, mungkin, apa ya, karena ini Papua Corner ya, kita bicara sedikit kalau di episode sebelumnya, pendidikan juga, kita ngomong pendidikan, ada beberapa teman yang bicara, soal bagaimana sih melihat pendidikan di Papua, apa itu. Kira-kira Kak Sabina punya apa ya, sama aja. Kalau ide mungkin terlalu simple, tapi mimpilah, masih luas, mimpi besar soal pendidikan, terus kemudian teman-teman di Papua itu akses pendidikan, dan nanti seperti apa. Mereka harus menyebut kesempatan-kesempatan seperti Kak Sabina itu minimal, harus seperti apa. Itu bagaimana Kak Sabina? Oke, berdasarkan saya punya pengalaman ya, kalau untuk di Merauke sendiri, mimpi besar saya itu bukan hanya Merauke sih, saya pikir seluruh Papua itu merdeka dari buta huruf. Merdeka dari buta huruf ya. Karena pemahaman literasi untuk kelas awal itu, untuk di Papua khususnya untuk daerah pedalaman, masih rendah sekali. Bukan hanya daerah pedalaman, kalau di Merauke sendiri, untuk beberapa tempat yang masih di daerah perkotaan lah istilahnya. Itu anak-anak Papua sendiri, khususnya Papua ya, yang umur-umur untuk sekolah dasar, itu mereka belum bisa baca, tulis. Masih rendah sekali, itu di bagian kota Merauke pinggiran, apalagi kalau untuk yang daerah perbatas, apa, rural area. Area yang sangat jauh sekali dari akses ini ya. Nah itu, itu kami advokasi waktu berdasar di Bintuni, itu saja, aduh sedih sampai, ya Tuhan, sampai mengiris hati gitu, itu mimpi besar saya sih. Jadi, mengapa saya lebih, lebih mendalami literasi, jadi mimpi besar saya lah, itu yang tadi saya sampaikan. Merdeka dari buta huruf. Saya, itu, hal itu yang saya akan, mengapa saya juga mau komdev, itu hal-hal begitu untuk mengadvokasi orang, mengubah mindset orang, bahwa pendidikan itu penting sekali. Penting sekali. Penting sekali, ada jalan gitu, tidak ada jalan lain selain sekolah. Selain sekolah ya, tidak ada jalan lain, betul. Jadi buat teman-teman, teman-teman saya juga, refleksi juga ya, kita dari desa, dari kampung ya, dengan keterbatasan, kita lihat, kita sudah, kita tidak bisa, mengelak bahwa kita sudah terlambat ya. Maka ya, salah satu cara ya, kita kejar gitu ya, dengan sekolah gitu. Oke, Kak Sabina, mungkin, mau cerita apa lagi ya? Atau mau sharing sesuatu yang mungkin saya tidak tanyakan, tapi Kak Sabina mau cerita ini? Oh iya, ada satu cerita, dimana, ini saya, waktu belajar bahasa Inggris. Oke, ini salah satu hal yang common sekali untuk teman-teman Papua. Kami di Papua itu literasi bahasa Inggrisnya rendah, dibandingkan teman-teman timur lainnya ya, dibandingkan dengan teman-teman NTT, Maluku, Sulawesi. Kenapa bisa dilihat dari tingkat keberhasilan kami waktu pengen bahasa. Kami teman-teman Papua itu banyak sekali yang belum achieve, termasuk saya juga pribadi, karena pemahaman literasi kami rendah untuk khusus bahasa Inggris ya. Nah, itu akses dan akses untuk belajar bahasa Inggris itu kami belum teredukasi di Papua. Dan pemerintah ataupun lembaga-lembaga, bukan hanya lembaga sih, pemerintahnya sendiri itu belum mendorong bahwa bahasa Inggris itu penting. Ya, tidak dimasukkan di dalam apa ya, kalau di bahasa sekolah kan kurikulum itu kan salah satu yang penting juga ya, selain mata pelajaran lainnya. Ya, itu sangat penting sekali dan orang tua belum mendorong anaknya bahwa pendidikan bahasa Inggris itu penting, gitu. Jadi, saya pribadi, saya waktu belajar di Jakarta itu saya nggak tahu noun itu apa, verb itu apa, suka. Saya tidak tahu, saya cuma tahu bicara bagaimana kamu, maksudnya common sense, maksudnya percakapan yang sehari-hari saja. Dan itu hanya, bukan hanya saya, beberapa teman-teman Papua itu mengalami yang sama, gitu. Dan itu membuat kami, mental kami down. Itu berdampak sama mental. Mental kami down, kami merasa, wah kami bodoh sekali ya, sebenarnya kami bodoh pada kami di Papua makan ikan segar. Apa sih, apa sih yang membuat, oh saya berpikir lagi, saya kayak refleksi bahwa kami cuma terlambat belajar, kami terlambat memahami. Kami bukan bodoh, tapi kami cuma terlambat belajar. Ini persoalan terlambat ya. Iya, waktu saja sih waktu. Jadi kalau namanya terlambatnya kan kita harus mengejar, biar sama ya, sejajar gitu ya. Tapi saya ingat tadi ikan itu ya, pertanyaan benar, kita di sana tuh makan ikan segar. Kalau di sini kan ikan, katanya tuh ikannya tuh mati tujuh kali ya. Iya, mati tujuh kali. Sudah mati berkali-kali kita makan ya. Sudah mati berkali-kali terus di asyinkan. Iya kan, kami ini dari laut ini. Oke, menarik teman-teman. Jadi sebenarnya itu ya cerita dari Kak Sabina soal LPD-PTR yang mungkin beberapa tahap yang harus kita lewati ya. Kak Sabina dari administrasi, terus kemudian psikotest, dan akhirnya wawancara, dan itu pun tidak langsung otomatis lolos ya. Beberapa hal harus kita penuhi, dan itu sebenarnya menginspirasi kita semua ya. Buat teman-teman dari Papua, teman-teman dari timur juga ya, dari NTT, itu hal-hal yang menarik. Kak Sabina, mungkin closing statement ya, kita bicara apa ya? Ya, pernyataan, penutup yang mungkin menginspirasi, mungkin menghadap ke kamera, Kak Sabina. Oke, motivasi saya mengapai magang di satu nama yaitu, ada satu statement yang mengatakan bahwa guru adalah pengalaman. Nah, jadi saya ke satu nama, mencari pengalaman, belajar, bertumbuh bersama satu nama. Jadi, teman-teman Papua, saya harap bukan hanya yang kuliah di Jogja, ataupun yang di Jawa, kita bisa sama-sama bertumbuh bersama satu nama lewat mungkin magang, atau berkarya bersama satu nama. Oke, sobat, satu nama. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kita bisa bertemu di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Sampai jumpa.